Oke guys seperti biasa disini kalian tes terlebih dahulu ya di P2 nah seperti ini untuk racikan font berupa kombinasi batik setelah itu kalian bisa menempelkannya di script sebelumnya disini admin akan menjadikan nama akun ini menjadi nama akun yang ada font batiknya ya seperti ini untuk simbol unik palit lainnya nah setelah kalian menempelkan di script sebelumnya barulah disitu kalian tinggal tempel ya untuk fontnya dan untuk hasilnya seperti ini berhasil ya ditempelkan selanjutnya di sini kalian tinggal putuskan terlebih dahulu untuk ppn-nya nah berhubung untuk cara menempelkan fontnya seperti biasa ya di tutorial admin sebelumnya admin sudah seriah untuk cara tempel juga cara pasang scriptnya kalian tinggal ikuti sesuai arahan pada video setelah kalian saling mensinkron kan ya atau mengkaitkan dari akun Instagram ke Facebooknya dan seperti ini untuk akun Facebook yang sudah diganti menjadi rakitan font yang berupa batik ya di situ juga ada simbol palit lainnya kalian bisa kreisikan saja berhubung admin sudah membagikan untuk mentahan fontnya di deskripsi video ini kalian tinggal menyalinkan untuk fontnya lalu kalian editkan dan tambahkan bagian dari font batiknya lalu kalian tinggal tambahkan emoji ataupun simbol palit lainnya ya nah disini kalian tinggal menambahkan akun seperti biasa kalian harus saling mensinkronkan atau mengkaitkan akun Facebooknya lalu kalian pergi ke Instagramnya dan tinggal sinkronkan untuk akun Facebooknya maka nama di Instagramnya akan ikut terganti ya menjadi nama Facebooknya ke disini kalian tinggal lihat dan ngempelkan terlebih dahulu bisa melihat Facebookletnya untuk melihat rakitan font batiknya seperti ini jika dilihat dari tampilan Facebooklet maka disitu kalian tinggal tes di script P2 nah seperti ini untuk nama yang sudah berhasil diubah lalu kalian pergi ke script sebelumnya kalian jadikan untuk perubahan nama akun batiknya tempelkan kemudian kalian ubah nama ya disitu kalian jangan lupa untuk mengaktifkan VPN konekan ke server Jepang setelah kalian berhasil untuk menempelkan rakitan font batiknya maka nama di Facebook sebelumnya akan terganti ya menjadi nama yang sangat keren untuk rakitan font batiknya dan seperti ini untuk hasilnya Oke sebelum kalian merangkai untuk fontnya kalian bisa klik ya tautan yang akan diarahkan ke font batik kalian bisa tinggal salin untuk font batiknya kemudian kalian tes dan lihat terlebih dahulu di Facebooklet ya nah berhubung di Facebook biru akunnya akan terlihat kotak seperti ini kalau menurut admin sih ini untuk font batiknya sangat keren ya kalian tinggal coba saja karena disini sangat unik untuk fontnya beda dari font lainnya nah disini admin akan menyalinkan untuk sebagian rangkaian font batik kalian tinggal pilih mana yang nantinya akan disalinkan untuk font batiknya disitu kalian tinggal tambahkan saja untuk font batiknya disini sudah tersedia untuk beberapa font batik yang bisa kalian salin ya Oke kalian paham untuk tutorialnya karena admin sudah memberikan tutorial di video-video sebelumnya sub indo by broth3rmax